kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi ternyata ada update aplikasi bawaan itu namun ya Nah mungkin disini teman-teman juga bisa cek ya disini saya sudah update sebetulnya dan disini saya ambil screenshotnya teman-teman nah ini dia ya jadi update-nya itu nah Xiaomi service katanya nah disini ini dia ya teman-teman jadi dia ini katanya nih ya katanya nih Nah dia itu kam meningkatkan stabilitas dan performa secara menyeluruh nah mungkin disini teman-teman udah ada yang update sebelumnya dan bagaimana itu performanya setelah update aplikasi Xiaomi service ini Apakah memang benar-benar ngaruh ke performanya seperti itu teman-teman ya Nah secara kalau misalkan saya lihat di sini Xiaomi service nah Xiaomi service ini kalau di bahasa Indonesia kan itu layanannya ya nah layanannya nih kita enggak tahu juga kalau misalkan nanti kita coba lihat aplikasinya apakah ada atau tidak Nah mungkin disini teman-teman akan kesulitan nih kok enggak ada ya aplikasi Xiaomi service ini nah di sini kita coba lihat ya teman-teman ini device Poco X3 Pro ya teman-teman ya Nah bisa teman-teman teman-teman nanti yang pakai device yang sama cek pembaharuannya apakah ada atau tidak teman-teman Nah kalau misalkan nanti ada teman-teman bisa langsung aja eh update kemudian nanti rasakan apakah ada perbedaan atau tidak ada teman-teman kayaknya sih ya kalau pendapat saya ini teman-teman ini nggak bakalan ada pengaruh ke performa sebenarnya ini hanya bantuan layanan saja Nah kalau misalkan kita kita coba cari disini teman-teman ya Nah kita cari aplikasinya Xiaomi service dia nggak ketemu nggak ada teman-teman disini nah ya kita coba disini cari disini pasti nggak bakalan ada kenapa karena aplikasi tadi aplikasi ini itu adalah aplikasi sistem teman-teman ya langsung ke aplikasi sistem Oke bagaimana cara mengetahuinya cara mengetahuinya seperti biasa kita masuk ke dalam setting kemudian dia masuk ke sini teman-teman ke aplikasi selanjutnya ke bagian kelola aplikasi nah disini jangan lupa juga teman-teman di bagian titik atas ini ini jangan disembunyikan ya layanan sistemnya tetap diaktifkan seperti itu biar nanti ada atau muncul teman-teman nah kemudian teman-teman disini ini ketikan ya Xiaomi service nah ini teman-teman sebetulnya Xiaomi service tadi itu adalah kerangka layanan Xiaomi nah yang atas nih nah ini sudah update ke versi 5.3.8 kita coba lihat tadi ya Nah ini nah dia ya update dari 5.3.7 ke 5.3.8 teman-teman dan sekarang posisinya sudah di versi tersebut 5.3.8 dan ini besarannya sekitar 4 MB ya nah kerangka layanan Xiaomi fungsi jelasnya kita nggak tahu nih teman-teman soalnya ya ini aplikasi sistem jadi kita tidak bisa buka dan dia ini otomatis berjalan teman-teman ya seperti itu ya Nah ini aja mungkin informasinya jadi ya bagi teman-teman disini yang mungkin ada update coba di update saja dan nanti teman-teman coba rasakan apa sih perbedaannya setelah update Apakah memang betul di sini teman-teman ya kami meningkatkan stabilitas dan performa secara menyeluruh katanya seperti itu ya di sini juga saya baru update-nya di Poco X3 Pro kemudian di Poco F3 juga itu ada teman-teman serempak ya itu ada di Poco F3 juga di sini juga ada nih teman-teman nih pas per tanggal 1 Juli ya dia dikeluarkannya pas tanggal 1 Juli teman-teman nih nah ya tanggal 1 Juli di sini Oke Jumat nah ini ya langsung ada update ini seperti itu teman-teman ya coba aja teman-teman cek ya di sini ceknya teman-teman ya ceknya di bagian sini pengaturan kemudian ke sini ya ke pembaruan aplikasi sistem nah disini ya pembaruan aplikasi sistem nanti cek teman-teman di sini baru nanti akan kelihatan Apakah ada yang ada atau tidak seperti ini ya nanti ada muncul baru seperti ini kalau misalkan ada update Nah pembaruan aplikasi sistem langsung aja perbaru nanti tonton nanti coba rasakan perbedaannya bagaimana ya mungkin ya kerasannya setelah eh tiga hari ataupun bahkan seminggu baru nanti kita kerasa nih performanya semakin enak nih ya berarti dari aplikasi ini teman-teman seperti itu ya Oke itu aja teman-teman ya informasi kali ini semoga bermanfaat seputar Xiaomi tentunya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke selamat menikmati selamat menikmati